Kelas 11 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman berapa lagi? 177 ya, disini kita akan masuk pada pengayaan. Nah disini pengayaan ada beberapa petunjuk. Untuk bacaan dan latihan lebih lanjut buat kamu, carilah di internet dan temukan artikel tentang digital safety, keamanan digital atau keamanan berinternet. Menggunakan artikel tersebut untuk menulis sebuah eksposisi atau sebuah teks hortatori. Jadi ada satu teks, boleh kamu pilih eksposisinya saja atau hortatorinya saja. Nah ini dia, yang pertama rinci lah artikel itu menjadi strukturnya, kamu tentukan strukturnya apa-apa saja dan isilah tabel berikut ini. Modifikasi artikel itu menjadi sebuah teks analitik eksposisi yang baik, ingat untuk menuliskan nama si penulis artikel. Kalau menurut saya ditambahkan juga situsnya dari mana kamu ambil. Kemudian begitu juga yang bagian B, memodifikasi artikel menjadi sebuah teks hortatori eksposisi yang bagus. Begitu juga, jangan lupa menuliskan penulis artikelnya dan juga alamat situsnya. Nah bagaimana cara mengerjakannya ini? Nah kalian seperti disampaikan di atas ini, kamu cari di internet. Bagaimana cari internetnya? Nah ini dia, carilah Digital Safety Analytical Exposition Text. Ya kamu cari di Google, cari di Google seperti ini, kamu tulis seperti ini. Nah nanti akan banyak itu, ada hortatori, kalau analitik ini dia bisa mungkin dari sonora ini, ini nggak bisa kamu ambil, ya atau detik banyak pilihan. Oke, nah kita lanjut pada bagian nomor 2-nya. Menentukan fitur-fitur bahasa dari artikel dan menyimpulkannya menjadi dua paragraf. Ingat untuk menuliskan kembali nama penulis artikel tersebut. Nah jadi fitur bahasanya, yang dari teks yang berjudul Digital Safety ini, apa saja. Kalau untuk analytical exposition text, apa-apa saja fitur bahasanya. Kemudian untuk hortatori exposition text, apa saja fitur bahasanya. Itu tugasnya. Kemudian ada nomor C, kita masuk pada bagian C. Ini proyek, aktivitas pertama. Perhatikan pada petunjuk. Apa petunjuknya? Nah ini dia. Guru kamu meminta kamu untuk berpartisipasi atau mengikuti sebuah webinar sekolah tentang cyberbullying. Itu ini artinya perundungan melalui internet, ya cyberbullying. Nomor dua, kamu diminta untuk membuat sebuah artikel tentang cyberbullying dan memberi rekomendasi tentang bagaimana mengatasi cyberbullying tersebut. Kemudian gambarlah peta pikirannya dari topik tersebut. Kemudian sampaikan tesis kamu atau pokok pikirannya, argumen dan rekomendasi sebagai susunan dari eksposisi, hortatori eksposisi. Nah kemudian tulislah draft kamu itu. Bagaimana caranya? Kamu cari juga di internet. Nah ini kan tadi digital safety, nah ini cyberbullying. Cari hortatori, cyberbullying hortatori eksposisi teks. Nah disini banyak ini ya, yang bisa kamu ambil. Kamu contoh, nah ini ya di google carinya. Nah itu dia. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kamu buat draft, berjudul cyberbullying, ada tesisnya, ada argumen pertama, argumen kedua, ketiga, kalau ada empat atau tiga berapa, terserah. Kemudian ada reiterationnya. Nah kamu tulis di sana. Kemudian aktivitas kedua. Nah aktivitas kedua ini kamu memeriksa gramarnya, tata bahasanya. Kemudian apakah sudah padu dan saling berhubungan teks tersebut untuk mempresentasikan ide-ide dan memeriksanya jika kamu masih menemukan beberapa kesalahan. Nah kemudian aktivitas kedua ini kamu buat disini ya, cyberbullying. Jadi ini pemeriksaan lagi, draft kedua ini ya. Pemeriksaan apa? Pengecekan kalau ada, masih ada yang salah-salah. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.